Salam jumpa lagi di channel panduan latihan bahasa inggris dan hidak Kita langsung aja teman-teman, gak ada prolog sekali-sekali langsung Tapi yang jelas tujuannya supaya teman-teman terbiasa dengan kalimat standar Itu poinnya, standar SP-SBUK Saya yakin, saya yakin banget Teman-teman kalau udah terbiasa dengan kalimat standar itu udah mudah berkembang Bisa berkembang Sejatinya orang ngomong kan pake kalimat Bukan ngomong, nah itu terbukti kan kalimat selama ini cuma terbatas Where do you live? What is your name? Itu-itu aja Gak nama-nama, sekarang ini ditambah nih Oke ya, oke langsung nih Ini si Andro sama si Moina lagi dialog nih Ya namanya juga ngobrol, ngobrol ngalor ngidul nih Soal vitamin nih, C-Vetamin bahasanya gitu C-Vetamin of the fruit, jadi buah-buahan dan vitamin Ya ngobrol apa aja lah yang mencoba ngobrol Tapi kan yang penting bahasa Inggrisnya bener gitu Oh iya sekali lagi nih, mumpung saya inget nih Statementnya bukan lagi yang penting berani teman-teman Sekarang yang penting bener dulu, baru berani Jangan dibalik, berani baru bener Ya gak jalan-jalan dong bahasa Inggris Ya kan, kan fakta di lapangan gitu Yang penting lu berani ngomong Coba, apa yang didapat berpuluh-puluh tahun coba Yang penting berani Ngomong apa coba Dapatnya cuma what is your name itu tadi Where do you live? Lagi I love you very much Cuma itu, itu yang penting berani Sekarang bener-bener harus diganti Yang penting bener dulu baru berani gitu Terus ditambah lagi Latihan yang teratur, terjadwal Jangan lagi dengerin hoak-hoak tuh Hoak tuh semuanya tuh Bahasa Inggris lebih bagus, siapa bilang? Gue gak punya bakat, siapa bilang? Pake bakat-bakatan Gak ada tuh Gue udah terlambat, siapa yang bilang? Bahasa Inggris ini lebih baik, siapa yang bilang lebih baik? Bahasa Inggris itu sama Cuma satu Yang punya orang Inggris Itu ya, maaf Mohon maaf gitu Gak ada tuh Lo ngelamar nih misalnya, maaf nih Ngelamar nih pekerjaan, lo masuk kerja nih Terus ditanya bahasa Inggris Gak akan ditanya Bahasa Inggris itu yang ini ya, bukan yang itu ya Gak ada tuh Dilihat bahasa Inggrisnya udah bener ya, langsung masuk gitu Gak ada tuh diskriminasi gitu Mohon maaf ini Bahasa Inggris ini yang ini lebih bagus, siapa bilang? Itu hoak, itu mitos gitu Maaf kalau saya bilang mitos ya Hoak beneran itu, bohong kalau saya bilang gitu Gak ada ukurannya, bukan disitu Pronounsation juga jangka nomor satu Nomor 200 pronounsation itu There are several holding on the table over there Boleh ngomong begitu? Siapa yang ngomong begitu? Do you think that the stick are not sweet all? Boleh ngomong begitu? I don't think so I have just taken one of them is sweet enough Boleh ngomong gitu? Siapa yang ngomong larang? Gak ada rambu teman-teman Gak ada itu hoak gitu Akal-akalan aja orang bule itu Ya gak? Sampai segitunya Kayak ini belajar bahasa Inggris tuh Kayak ngadepi maklampir gitu Rasa takut yang berlebihan Gak boleh teman-teman Kita tetap bahasa Indonesia nomor satu Ya kan? Bahasa Inggris ini cuma Kebetulan dia beken gitu Dibutuhin Nah maka itu Jadi jangan 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 selalu menganggap Salah berlebih-lebihan Gue takut nih Kalau salah Gue dimau Gak usah Udah ngomong aja dulu Tapi sekarang dipandu nih Pandu nih Sama panduan ini nih Standar SPUK Verbal-verbal tuh Ini panduannya Oke Maaf-maaf Maaf-maaf banget nih Prologue nambah lagi Si Androk Mesir ini lagi ngobrol nih Si Androk bilang gini Sorry gak ada suara perempuan nih Teman-teman nih Soalnya gak bisa nih Anggap aja si Androk Sampai si kasino lah gitu There are several rings On the table up there Si Mohina Do you think Jadi ngomong thinknya Bukan do think gitu ya Do you think Gitu ya Do you think that The taste are not sweet all Sorry Do you think that The taste are not sweet all I don't think so I have just taken One of them Is sweet enough How about the salakas Which are on another Yes They are all very sweet I think Have you tasted One of them bro No I haven't But two weeks ago I bought them At the same place The salakas Were nice to consume Lady By the way Which one is sweeter A salakas Or an o-ring I don't think The o-ring is always sweeter Than salakas You mean Sometimes the salakas Are sweeter than the o-ring That's alright lady That's right lady Well uh You said that You had bought the salakas At the same place Yes I did I bought them there Tell me which one Is more expensive One kilogram The o-rings Or one kilogram Of the salakas I think The price of those fruits Are relative Anyway I haven't truly bought The salakas Were more expensive Than the o-ring At the time lady Oh I see In another word Sometimes the price Of the salakas Is cheaper Than the o-ring Price Well uh Do you agree If I say that At this time There must be I mean For all salakas Fruit Are always sweet enough Yes I do agree Even The sweet salakas Is not hard To find here Or at different place Or we can say that The salakas Is easier To get one In everywhere Have you ever Heard But this Sorry Have you ever Heard But of these Fruits Vitamin I mean Which one Is more vitamin The salakas Or the o-ring Talking about More vitamin Of course I cannot give Sorry I cannot give Accurated information For you But in general Or according To my Sorry In general Or according To many people That the Sepetumine Of the o-ring Is more Than the salakas Oh I see Alright Andrew Thank you for Dropping in here By the way Where are you Going to go After this You're welcome Yes lady Sorry You're welcome Yes lady After this I'm going To do my job And have Nice day For you And see you soon Bye Itu dialog Namanya juga Ngobrol 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 Si Moina Cewek Mencowok Ngobrolnya gini Terjemahkan dulu Ngobrolnya Lumayan Ada diulang lagi Dengerin lagi Gitu ya Teman-teman Kayak The C vitamin Of the pro Jadi buah Dan vitamin C Si Ando Bilang There are several O-ring On the table Over there Ada jeruk Di atas meja Do you think That the taste Are not sweet Oh Menurut lo Jeruknya gak manis Dia bilang Dipancing I don't think So I have just Taken one of them It's with Nah Kira sih Enggak bro Gitu Gue udah nyoba Tadi Manis jeruknya Ngomong gini loh Pakai bahasa Inggris Keren kan Ngomong gini Bukan ngomong politik I don't think I don't think so I have just taken One of them It's sweet enough Keren kan ngomong begini Orang bule Ngomong soal jeruk nih Soal vitamin How about the salakas Which are on another Itu ada salak tuh Kayaknya yang di sebelah sana Gitu Ngomong salak Salakas Yes They are They are all very sweet I think Ya emang salak tuh Manis semua Tadi gue nyoba Have you tasted one of them Udah lu coba Salaknya udah Ngomong gini tuh Have you tasted one of them Tadi Gue udah coba Salaknya tadi No I haven't But two weeks ago I bought them At the same place Di salaka We're nice to consume Lady Gue belum nyoba Tapi Dua minggu yang lalu Gue beli Di tempat yang sama Rasanya manis Gitu Cocok deh Kalau buat di Habis makan Gitu By the way Which one is sweeter Salaka Or ring Ngomong gini Ngomong gini Kalau ngidung Eh ngomong-ngomong Mana yang lebih manis Salak 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 Jeruk Salak Lebih manis Gitu But the way Which one is sweeter Salaka Or an orange I don't think The orange Is always sweeter Than salak Gue pikir sih Gak selalu ya Jeruk lebih manis Daripada salak Dan gitu Soalnya jaman dulu Kalo beli salak Pasti pahit Iya gak Pasti pahit Kalo gak salah milih Pahit kalo dulu Kalo sekarang Enggak Manis Kebanyakan salak I don't think The orange Is always sweeter Than salaka You mean Sometimes the salaka Are sweeter Than the orange Maksud lo Kadang-kadang salak Lebih manis Daripada jeruk Itu Itu maksud gue That's right lady Sekarang Bisa jadi Salak lebih manis Daripada jeruk Apa tuh salak Namanya salak Pondok Apa gitu Well you said That you had bought Salaka At that same place Tadi lo bilang gini Lo beli salak Di tempat yang sama Iya Gue ngomong gitu Gue beli tempat yang sama Boleh dong Ngulang kayak begini Ini kalimat canggih Ini klausa Namanya Gak usah khawatir Teman-teman nanti bisa sendiri Klaus namanya nih Kalo dalam bahasa Inggris Ini yang diasumsikan dulu Sekolah ribet Ya ini Gak usah khawatir Nanti teman-teman ngerti sendiri Kalo pidato Pake ini memang Ada pokoknya You said that Udah kalimat canggih Ini istilah dulu tuh Induk dan anak kalimat Wah udah ribet banget ya Kalo udah ngomong Induk dan anak kalimat Ya kan Dulu kan ada Mana sih Apaan sih tuh Anak-anak kalimat Gitu ya kan Males gue Gurunya gak jelas Gitu Mohon maaf Ada suara sepeda motor Nah ini Ini yang disebut Klaus Yes I did I bought them There Gue beli disitu Tempat sama Tell me which one Is more expensive One kilogram Of the o-ring Or one kilogram Of the salakad Masih tau Ini mana yang lebih mahal tuh Satu kilo salak Satu kilo jeruk Coba bayangin Coba ngomong gini Coba deh temen-temen Ngobrol Ngomong gini Di depan temennya lagi Wah keren banget Ngomong begini Tell me Which one is more expensive One kilogram Of the o-ring Or one kilogram Of the salakad Ngomong apaan tuh Padahal ngomongin Coba gini Tapi kan keren banget Masih jawab lagi Dia kan nanya gini Mana yang lebih mahal Satu kilo salak Satu kilo jeruk Dia jawab I think the price Of this fruit Are relative Anyway I eventually Bought the salakad Were more expensive Than the o-ring At that time Ladi Gue pikir sih Harga buah-buahan Relatifnya gak Nah tapi gue kebetulan nih Beli salak Ini lebih mahal Daripada jeruk Gitu Gue pikir Gue taksir Paling nih Salak lebih mahal Gitu Oh i see Oh gitu In another word Sometimes the price Of the salakad Is cheaper Than the o-ring The o-ring price Well do you agree If I say that At this time There must be I mean For all salakad Fruits are always Sweet enough Orang bulet Ngomong lebih cepet Lari ini Teman-teman Saya buru Saya buru Saya cepet Yang gak bisa Ini kan bahasa Orang lain Nih saya ulang lagi Saya ulang Oh i see In another word Sometimes the price Of the salakad Is cheaper Than the o-ring price Well do you agree If I say that At this time There must be I mean For all salakad Fruits are always Sweet enough Orang bulet Ngomong begitu Jangan disalahin Orang yang ngomong Dari orok Iya gak Makanya teman-teman Harus Dengerin ini Dengerin lagi Bunyak bekal Ini kan nanti Kalau orang bulet Ngomong begini Teman-teman jadi Ngerti Terjemahnya gini Oh gitu Dengan kata lain Kadang-kadang Harga salak Lebih murah Daripada jeruk Terus baliknya Kadang-kadang Jeruk juga lebih Enggir Lu setuju gak Kalau gue bilang gini Sekarang Ini jaman sekarang Yang tadi disini Kalau di salak Pasti manis Gitu Always sweet enough Iya gue setuju Yes I do agree Even the sweet salaka Is not her To find here Or a different place Or we can say that Salaka is easier To ganda everywhere Tuh Dijawab lagi Iya gue setuju Bahkan ya Salak manis nih Gampang ditemuin sekarang Lo beli dimana aja Pasti manis gitu kan Gue bilang Mudah deh dimana-mana Pasti ada Iya kan Lain jaman dulu Jaman 78 Beli salak dimana-mana Pasti pahit Gitu Have you ever heard Both of Sorry Have you ever heard Both of this fruit Vitamin I mean which one Is more vitamin Salakar Or the oringo Ngobrol namanya juga Ngobrolnya gak Lo pernah denger gak Vitamin mana yang lebih banyak tuh Jeruk apa salak Coba bayangin Ngomong gini tuh Imagine that Have you ever heard Both of this fruit Vitamin I mean which one is more vitamin I mean which one is more vitamin Salakar Or the oringo Mana sih lebih banyak jeruk sama salakar Vitaminnya pura N gitu Namanya ngobrolnya gak Talking about more vitamin Of course I cannot give Accurated information for you But in general According to many people That See vitamin Of the oringo Is more than Salakar Ngomongin soal vitamin Ya pastinya gue gak bisa akurat Gue kan bukan bidangnya Bidangnya sih Yang Ya dokter Atau juga ahli Ahli apa tuh Ahli gizi Talking about vitamin Of course I cannot Accurated Gue gak mau Sembarangan Gue gak Tepun bidangnya Tapi Secara umum nih Kata orang nih Kata orang Jeruk tuh lebih banyak vitamin C nya Daripada salakar Ini kata orang Gue gak tau yang bener Yang senang gitu Oh gitu Alright Thank you for dropping By the way Oke deh Makasih Ngobrolnya Lo ngampir disini Eh gak ngomong Abis ini mau ngapannya lo Gitu What are you going to go after this Ngomong Kalau need Makasih lo ngampir kesini Gitu Mana abis ini You're welcome Makasih kembali Oh yes lady After this I'm going to do my job And have a nice day for you Abis ini gue mau ngerjain Tugas kantor gue nih Ya Sukses lah Hari ini tugas lo Iya Terima kasih Oke bye Itu teman-teman Ngobrol Ngalur ngidul Tapi bahasa inggisnya Oke Kan gitu Gak ada lagi Why do you love me disini Teman-teman Mohon maaf Kan gini ya Begini ngobrol aja Dengerin lagi Dengerin lagi Kan lama-lama naik Do you think that the taste Are not sweet All Tambah Kononcisonnya Enggak I don't think so I've just taken one of them Is it enough Coba ulangin Gitu teman-teman Oke ya Dengerin lagi Dengerin lagi Supaya terbiasa Supaya lemes lidahnya Gitu Oke Thank you very much for joining me And Saya gak lupa juga Thank you very much for subscriber And give to your friend Oke Thank you Bye bye Waalaikumsu Sampai jumpa